Hai Oh 10 kilo atau 8 kilo pakai real ini oke ya Oke guys balik lagi di channel mancing Nah di sini gua sudah megang satu buah real nih dari brandnya metal X ya ini ada namanya ini AX Carbo AX Carbo ukuran 6000 ya di ukuran 6000 jadi langsung aja kita buka ya penampaknya seperti apa ya gue pengen lihat oke Wih Wih ini ukurannya kayak gini ya Oh oke kotaknya kita taruh sini aja Oke ini adalah penampakan dari realnya ya real dari battle X AX Carbo ya kalau bisa dilihat disini warnanya hitam Dove semuanya ya hitam Dove terus akan gue tes dari finishing ya finishing dari itemnya oke ya mulus smooth halus ya enggak ada yang kasar-kasar seperti itu eh habis itu juga dia belum menerapkan sistem power handle ya ini belum menerapkan sistem power handle untuk di battle X AX Carbo di ukuran 6000 ini ya jadi akan gue kenceng dulu ngonceng dulu nih boot handle nya yang pertama-tama akan kita tes putaran dari AX Carbo ukuran 6000 ini ya oke kita tes putarannya ya putarannya oke ini oke banget tuh untuk real-real yang harga sangat ekonomis ya untuk di battle X ini ya varian battle X ya ini putarannya halus tuh jadi kalau sebat-sebat angler untuk mancing-mancing ikan-ikan gede untuk pakai ukuran AX Carbo ini oke lah ya ini oke terus dari segi material ya segi material yang dipakai oleh AX Carbo ini ya bisa langsung tunggu sabak ini bahannya masih grafit ya masih grafit body terus untuk bagian rotornya pun dia masih grafit bisa dilihat pas gua tekan nih ya dia modelnya seperti ini nah terus akan kita tes buka di bagian drag knobnya apakah sudah pakai seal atau belum nih ya kita tes oke ternyata dia belum ada seal di bagian drag knobnya terus kita akan buka spoolnya ya kalau spool sudah pasti dia sudah metal ya bisa bisa gua ketok dan didengar oleh sobat-sobat angler ya nyaring banget ya bunyinya tuh ya oke dia sudah metal bagian spoolnya terus akan kita buka di bagian drag washernya ya biasa sih kalau kayak gini belum pakai karbontek dia ya biasanya ya jadi biar sobat-sobat angler nggak penasaran aja nih nggak buka nih ya oke dia pakai apa nih bahannya nih dia pakai bahan teflon nih ini pakai bahan teflon seperti ini untuk bagian drag washernya ya dia pakai bahan teflon teflon seperti ini ya terus akan kita buka bagian apa lagi nih bisa kita buka nih bagian pernya nggak bisa kita buka nih guys ya dia nggak ada bautnya saya sini akan kita skip aja pernya terus kita akan tes dari belamnya dulu ya eh pernya kenceng apa modelnya lemah ya coba kita lihat tuh bukan gua tampol seperti ini ya biar koceng-kenceng nggak ini cukup gue giniin lagi nih tuh berarti dia kenceng ya untuk per dari belamnya ya oke lihat tuh oke terus kalau dilihat ya kalau dilihat dari ukuran emang sangat besar sekali ya si AX Carbo ini tidak menerapkan ya ala-ala slim body ya nggak ada jadi dia ala kadarnya polos seperti ini besar jadi terserah sobat-sobat angler buat pakai mancing mana buat mancing ikan-ikan freshwater yang buat monster-monster ukuran 10 kg atau 8 kg pakai krill ini oke ya bukan buat mancing galetama ya buat tapi kalau mancing galetama mau pakai ukuran ril besar seperti ini ya terserah lagi ya balik ke sobat-sobat angler ya sebenarnya ya biasanya kebanyakan teman-teman pemancing kolam nggak mau pakai ril yang ukurannya terlalu besar ya biasanya standar lah ukuran-ukuran macam size-size 3000 seperti ini ya gede nya ya dia maunya ya biasanya oke kita pasang lagi terus untuk belnya ya tadi kan kita udah bahas opernya udah oke terus kita bahas dari belnya belnya dia sangat tebel ya bisa dilihat ya dia tebel kuat nih kokoh ya jadi kalau gue pencet enggak kayak real-real yang harganya terjangkau di merek lain kalau kita gini dia bakal melewat-melewat ya oke ini oke putaran juga lumayan terus kalau detailnya untuk dipakai ya lebih baik ini dipakai untuk di freshwater aja jangan coba-coba untuk dipakai di software ya takutnya pada rompok semuanya ya oke selanjutnya akan gue buka di bagian pen roller ya ya gue buka bagian pen roller dulu aku mau lihat ada bearing apa belum yang dipakai oke ternyata belum belum pakai bearing ya dia masih pusing seperti ini ya ya dia masih pusing seperti ini enggak ada bearingnya oke kita pasang kembali jadi ini sih kalau gue bilang kategori-kategori real murah atau real-real yang memang coba-soba tak ngelak pakai untuk mancing-mancing seng aja ya kalau di kolam punya kalau di rumah punya kolam maksudnya kalau di rumah punya kolam ikan-ikan rele yang gede-gede ya buat mancing-mancing iseng buat di rumahan ya oke lah punya real battle x ini ya oke kita cek dulu bagian rollernya sudah berjalan nggak macet jadi langsung aja kita eh bacain spesifikasinya aja ya spesifikasi dari eh battle x ax karbo ya kebetulan nih bahasanya seperti ini bisa dilihat jadi gua baca yang gua tahu aja ya berarti ini g-rasio g-rasio itunya ada di 4,8 banding 1 ini ada tulisan 6 berarti ini ball bearing ya ball bearing dari keseluruhan real ini ada 6 buah terus untuk eh line capacity untuk line capacity itu dia ada di 0,30 ada di 260 meter cukup banyak 0,35 ada di 220 meter 035 0,40 0,40 ada di 150 Wow jadi ini bebas lah ya mau pakai ukuran berapa kalau benang ya jadi kalau di rumah punya apa punya kolam di rumah ya pakai pakai ukuran 0,30 udah cukup lah ya 0,30 benangnya udah cukup lah mau ikan apa sih yang mau ditarik atau mau mau lebih oke lagi pakai pe kan pe kan nggak harus mahal ada pe yang kelasnya mahal dan ada pe yang kelasnya murah boleh juga dipakaiin ke real ini ya oke jadi ini kalau gua bilang salah satu real salah satu solusi ya untuk sobat-sobat angler yang mau punya real murah kuat buat mancing iseng silahkan dicoba untuk membeli AX Carpool ya brandnya dari battlex kalau ditanya bliknya bisa dimana bliknya bisa di marketplace mancing ID Lazada Tokopedia Bukalapak Shopee apalagi tuh adalah pokoknya ya nanti gua tulis di ini gua lupa terus atau langsung berkunjung ke websitenya kita www.mancingindonesia.com ya nanti ada admin kita yang bantu ngebalesin kalau ada pertanyaan dari sobat-sobat angler oke jadi segini aja review dari gua soal real battlex ini kalau ada pertanyaan silahkan di tulis kolom komentar jangan lupa juga untuk subscribe share video ini ke temen-temen semuanya dan jangan lupa juga untuk kehidupkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kita oke selamat menikmati 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 selamat menikmati